And action! Dibilang sekarang menjadi pilihan yang cukup menarik nih ya di kalangan PC entusiast dan juga gamers-gamers yang mungkin masih menyicil untuk masa depan PC-nya ya. Dalam artian ya mungkin nanti di upgrade-upgrade begitulah. Jadi memang Apo ini sendiri terbilang cukup powerful dan sempat kita sebelumnya itu juga mereview Apelon 3000G yang mana itu juga sudah sangat bagus. Dan bisa kita bilang ini mungkin bukan perbandingan yang cukup mendekati ya ini cukup jauh ya. Dan apakah kira-kira performa dari prosesor ini sendiri itu sudah sangat bagus mumpuni? Ya kali ini kita akan coba untuk mereview. Oke sebelum itu kita akan kenalan dulu untuk komponen yang kita gunakan kali ini yang pastinya kita disini menggunakan prosesor Ryzen 7 5700G yang mana itu sudah ada 8 core dan juga 16 thread. Dan juga untuk base clocknya itu 3.8GHz, max boost clocknya 4.6GHz. Kemudian untuk integrated-nya yang dibawah ini adalah Radeon Graphic ya. Jadi ini tuh namanya cuma Radeon Graphic dengan graphic core-nya itu 8 dan juga untuk graphic frekuensi hingga 2000MHz. Next untuk motherboard-nya disini kita ada motherboard dari Gigabyte B550 Gaming X. Kemudian ada RAM-nya dari HyperX Fury. DDR4 RGB 16GB kit 3200MHz. Kemudian untuk penyimpanannya disini cuma pakai SSD 120GB ya dari Colorful. Kemudian untuk power supply-nya disini kita pakai power supply dari FSP-HV Pro yang 650W. Dan kayaknya kita nggak terlalu muluk-muluk ya untuk komponen yang lain. Kita disini hanya terfokuskan untuk prosesornya aja. Dan untuk prosesor ini sendiri itu kembali lagi ya. Untuk core thread-nya disini sudah 8 core dan juga 16 thread yang mana ini sudah terbilang Powerful. Ya untuk kisaran harganya aja sendiri bisa di kira-kira 6 juta ke atas yang mana itu cukup pricey ya. Jadi emang tujuannya untuk memiliki prosesor ini ya. Untuk gambangnya, gambaran-gambangnya adalah ketika kalian memiliki budget lebih dan punya angan-angan atau keinginan untuk meng-upgrade komputer kalian menjadi high-end. Jadi ini adalah step pertamanya nih kalau misalkan kalian ingin yang high-end. At least kalau misalkan kalian gamers ya punya integrated graphic itu juga nggak apa-apa sih. Meskipun nanti pada akhirnya kalian akan gantikan dengan VGA pilihan kalian. Ya hitung-hitung cuma sementara lah. Karena disini untuk performanya sendiri itu juga sudah terbilang bagus. Kayaknya kalau saya cuma ngomong ya nggak akan kerasa, nggak akan kelihatan ya untuk performanya. Maka dari itu kita akan langsung masuk ke pengujiannya. Untuk pengujiannya disini saya sudah melakukan pengujian secara offline. Jadi kita akan lihat untuk hasil-hasil yang sudah kita lakukan di pengujian kita. Untuk yang pertama disini kita melakukan pengujian pada Cinebench R23. Yang mana untuk multi-core-nya sendiri itu kita bisa mendapatkan poin yaitu 13.294. Kemudian masuk ke single-core disini kita bisa mendapatkan score 1.444. Well untuk score-nya sendiri sudah terbilang sangat bagus nih ya untuk prosesor ini sendiri. Kita lanjut untuk pengujiannya yang berikutnya ada di V-Ray. Untuk V-Ray disini kita juga mendapatkan poin yang cukup memuaskan yaitu 13.945. Next kita juga ada 3DMark Time Spy disini kita bisa mendapatkan untuk CPU score-nya disini ada di angka 8.025. Well untuk overall mungkin nggak terlalu bagus ya karena hanya ada di 1.237. Memang untuk grafik score-nya sendiri juga nggak bagus karena emang ini integrated ya ini nggak terhitung ke sana. Jadi disini penilainya ada di CPU score-nya. Dan untuk CPU fps-nya sendiri disini kita bisa mendapatkan 26 fps. Well semua itu tadi memang sudah terbilang bagus ya untuk skornya cukup memuaskan. Kita akan coba langsung masuk ke pengujian game kita kali ini yang mana mungkin kita akan mencoba game AAA sedikit-sedikit lah ya. Karena memang kita nggak menargetkan ke sana. Dan juga seperti biasa kita juga akan nyoba Envalorant, Dota 2, Apex Legends dan juga macem-macem lah. Pokoknya kita akan mulai untuk yang pertama ini, Genshin Impact. Pada game Genshin Impact disini kita menggunakan resolusi 1080px. Dan untuk setting-nya disini kita pakai Low, nggak yang Low sih ya kita pakai yang Low. Dan kita ubah sedikit untuk setting-nya pada render resolution-nya. Disini kita akan cobain yang pertama pada 0.8. Hasilnya sendiri itu cukup memuaskan karena untuk fps-nya memang hampir stabil di angka 60fps. Mungkin kita akan coba untuk naikkan render resolution-nya disini menjadi 1.0. Dan untuk settingan ini, itu kita hanya mendapatkan 40-50 fps. Well, mungkin nggak terlalu buruk ya karena nggak sampai menyentuh angka 30fps. Hanya saja ini tergantung kalian bagaimana nyamannya kalian dalam bermain game. Untuk kalian yang mungkin nggak terlalu memikirkan kualitas grafik, mungkin bisa diturunkan ke 0.8. Atau mungkin turunkan grafiknya ke Lowest ya dengan mendapatkan render resolution 1.0. Tetapi grafik preset-nya Lowest itu kalian bisa mendapatkan 60fps. Sedangkan kalau misalnya kalian nggak terlalu peduli dengan fps atau mungkin kalian lebih prefer ke grafiknya, naikin aja ke 1.0 pada settingan Low atau mungkin kalian bisa naikkan ke Medium. Meskipun kalian akan mendapatkan Well sekitaran 40 fps. Next, untuk pengujian berikutnya kita akan mencoba pada game Dota 2. Untuk settingannya sendiri di sini kita hampir sama ya, kita pakai 1080p. Dan untuk preset-nya sendiri kita pakai yang Medium ya. Untuk Medium sendiri ini kita bisa mendapatkan fps mulai dari 65 hingga 115. 65 ini adalah angka terendah ketika kita mengeluarkan seluruh efek. Sedangkan untuk 115 ini adalah angka tertinggi ketika kita sedang idle atau nggak ngapa-ngapain. Tetapi kalau kita sudah mulai bermain atau berjalan-jalan ketemu dengan environment yang lain ataupun hero yang lain, mungkin kita mendapatkan fps mulai dari 100 hingga 110 fps. Yang mana itu cukup bagus ya untuk settingan Medium ini dengan resolusinya 100%. Jadi nggak ada yang mengorbankan resolusi. Tetapi kalau kita cobain ke High nih, kita naikkan preset-nya ke High, itu kita bisa mendapatkan 60 fps kurang lebih hampir rata ya di 60 fps. Ketika kita mengeluarkan skill, itu ada penurunan yang nggak terlalu jauh sih. Ada penurunan hingga angka sekitar 50-an fps. Well, untuk kalian yang mungkin bermain Dota 2, bisa kalian racik sendiri ya untuk grafiknya kira-kira yang terbaik di mana. Karena di sini juga kalian bebas. Mau meraciknya seperti apa, bisa kalian turunkan shadow-nya, bisa kalian naikkan texture quality-nya, atau mungkin yang lain. Pokoknya kalian atur sendiri. Berikutnya untuk game yang masih di game eSport, kita akan cobain game Fortnite. Untuk game Fortnite ini sendiri, kita menggunakan settingan medium. Untuk 3D resolution-nya, kita juga pakai yang 100%. Untuk settingan medium ini, kita hanya mendapatkan fps. Mulai dari 35-an sampai 50-an fps. Ini secara stabil ya, jadi nggak naik turun banget. Kemudian, untuk 60 fps, kita perlu menurunkan grafik preset-nya ke Low. Jadi, mungkin nggak terlalu parah-parah banget ya untuk grafik quality-nya sendiri. Di Low ini juga masih terbilang cukup bagus. Dan itu kalian akan mendapatkan 60 fps secara stabil. Kurang lebih, mungkin penurunan hanya di angka 50 fps. Sedangkan kalau kalian menggunakan medium, kalian akan merasakan penurunan hingga 35 fps. Ya, di situ kalian bisa mengira-ngira sendiri, kira-kira enaknya gimana. Kalau saya sendiri, saya mungkin akan menurunkan ke Low. Sehingga saya mendapatkan 60 fps. Next, di pengujian berikutnya, kita akan cobain Apex Legends. Masih di game yang eSport-eSport nih, temanya. Untuk Apex Legends sendiri ini, kita menggunakan settingan 1080p dan grafik preset-nya. Kita ratakan semua ke Low. Kemudian, kita akan cobainya hanya di Training Ground aja ya. Mungkin nggak masuk ke gamenya, tapi at least hampir sama. Untuk di Training Ground sendiri ini, kita mungkin akan mendapatkan perasaan yang cukup laggy ya pertama kali masuk. Karena mungkin kita akan melakukan rendering dulu untuk environment-nya. Tapi setelah itu, kalian akan mendapatkan fps stabil di angka 40 hingga 50-an. Di sini sudah saya cobain cukup lama untuk di Training Ground, dengan menembak ke sana-ke sini, sliding ke sana-sini. Itu kita tetap stabil di angka 40 hingga 50-an fps. Next, untuk game eSport yang kita cobain terakhir nih ya, kita akan mencoba game Valorant. Untuk game Valorant ini, kita menggunakan resolusi yang sama, 1080p. Untuk grafik preset-nya, kita menggunakan grafik preset terendahnya. Dan di sini kita cobain untuk main ke gamenya. Untuk fps-nya sendiri, ini cukup memuaskan. Karena kita bisa mendapatkan mulai dari 60 hingga 90-an fps. Itu adalah angka terendah dan juga tertingginya. Sedangkan untuk kestabilannya sendiri, itu stabil di angka 70-an fps. Selama bermain pun, saya juga nggak ngerasa terganggu. Semua lancar-lancar aja. Jadi untuk game eSport, menggunakan Ryzen 7 5700G ini sudah sangat bagus ya. Untuk game eSport nih. Nah, kira-kira untuk game AAA gimana ya performanya? Di sini kita juga cobain, mungkin nggak banyak-banyak ya. Di sini kita cobain untuk Horizon Zero Dawn dulu nih yang pertama. Di game Horizon Zero Dawn ini, kita menggunakan settingan yang pastinya paling low. Dengan resolusinya, kita nggak menurutkan resolusi. Kita masih pakai 1080p. Dan kita cobain di benchmark. Untuk hasilnya sendiri, well, mungkin nggak terlalu bagus ya. Di sini kerasa banget, agak-agak patah-patah. Karena untuk fps-nya sendiri, itu rata-ratanya ada di angka 21. Sedangkan min to max fps-nya, itu start dari 5 hingga 59 fps. Dan untuk overall score-nya, di sini mendapatkan 3904 fps. Memang kurang bagus kalau kita pakai di settingan 1080. Untuk pengujiannya, kita nggak sempat menguji di settingan 720. Tapi kalau misalkan kalian ingin bermain nih ya, menggunakan prosesor ini, kalian bisa turunkan nih resolusinya aja ke 720 atau ke bawah. Mungkin akan sedikit blurry, mungkin sedikit gambarnya kecil atau kurang bagus. Tapi untuk fps-nya di sini, bisalah kalian meng-up sampai 30 fps ke atas. At least 30 fps lah. Next, kita melakukan pengujian pada Assassin's Creed Valhalla. Pada Assassin's Creed Valhalla ini, kita menggunakan yang sama. Settingannya di 1080px, untuk grafik preset-nya low. Di sini kita melakukan pengujian mengelalui benchmark, dan untuk hasilnya juga kurang memuaskan. Karena untuk fps rata-ratanya, di sini ada di angka 25 fps. Sedangkan min to max fps-nya di sini 10 hingga 108 fps. Well, itu di 1080px. Kalau diturunkan ke 720, mungkin akan berbeda hasilnya. Bisa jadi kalian mendapatkan 30 fps at least, atau bisa lebih tinggi. Dan seperti itu aja untuk pengujian kali ini. Kita memang nggak menguji untuk meng-overclock-nya ya. Kita mengelakukan dari yang dasar aja dulu deh. Karena kalau di-overclock, kayaknya juga sudah bagus nih untuk performanya. Kita pakai yang paling dasar, dan memang cukup memuaskan pada game-game e-sport. Sedangkan pada game AAA, mungkin akan sedikit terganggu ya. Kecuali kalian meningkatkan performanya dengan meng-overclock. Itu saya jamin deh, kalian pasti bisa memainkan game AAA, hanya saja menggunakan preset yang low. Well, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin berbelanja seputar komponen-komponen komputer, atau mungkin berkonsultasi, kalian bisa langsung kunjungi link atau WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, saya Bayu pamit undur diri. And, Peace out. Sub indo by broth3rmax